Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Ibu Laseinasi Lagan MPD, dan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Putri Dinda Resta Silaban dengan NIM 2202411010 dari kelas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan yang telah saya unduh yang berjudul, Penggunaan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 4 SD Negeri Sambi Tahun Pelajaran 2009-2010 yang disusun oleh Kunang Gayatri. Ada pun isi dari laporan penelitian tindakan kelas tersebut yaitu yang pertama, apa yang dilakukan si peneliti sehingga dia merumuskan laporan penelitian tindakan kelas tersebut. Yang saya baca dan yang saya pahami, si peneliti tersebut melihat hasil dari belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Negeri Sambi dalam memahami konsep bagian-bagian akar tumbuhan masih rendah dan ada juga beberapa nilai dari siswa masih rendah tidak memenuhi KKM sewajarnya. Hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor. si peneliti menemukan hambatan dapat berbeda dari guru dan siswa. Hambatan dari siswa adalah lain guru menggunakan metodenya masih secara monoton. Monoton disini disini mengertikan bahwa guru sering mengajar dengan metode ceramah dan begitu-begitu saja sehingga muridnya kurang mengerti dan kurang dalam proses pembelajaran. Dan guru pun kurang memahami metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Sebagai guru, hendaknya pandai dalam memilih metode, teknik maupun model pembelajaran sehingga model pembelajaran berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif, dan menyebabkan. Sedangkan hambatan dari siswa antara lain, motivasi belajar siswa rendah, kreativitas siswa dalam penelitian. Itulah yang dinilai si peneliti sampai ia merumuskan permasalahannya. Dan rumusan masalah yang ditulis dalam penelitian ini yaitu Apa penggunaan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa tersebut? Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam memahami bagian-bagian akar dan fungsinya perlu menggunakan metode diskusi. Dengan menggunakan metode diskusi, kemampuan siswa dalam memahami konsep bagian-bagian akar dan fungsinya diharapkan dapat meningkat. Oleh karena itu, penelitian tersebut si peneliti memiliki tujuan untuk memberikan sumber dan pemikiran tentang bagaimana metode diskusi digunakan dalam pembelajaran bagian akar dan fungsinya. Selain itu juga, untuk mengetahui adanya peningkatan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPA Dengan demikian, untuk memperoleh hasil belajar yang lebih berkualitas maka perlu mengulangkan metode diskusi dalam pembelajaran bagian-bagian akar dan fungsinya. Selanjutnya itu, analisis kecepatan si peneliti dalam memilih teori. Dalam laporan penelitian tindakan kelas ini, apakah teori tersebut kelepasan topik kesalahan penelitian dan apakah teori tersebut tersebut terakhir. Dapat saya pahami dari teori yang terdapat dalam bab dua ini yaitu si peneliti mempaparkan beberapa teori yaitu yang pertama pengertian hasil belajar yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang ketiga jenis-jenis belajar yang keempat pengertian metode diskusi yang kelima hakikat ilmu pengetahuan alam Menurut saya, teori yang sudah dipaparkan oleh si peneliti sudah sangat relevan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian tindakan tersebut di mana si peneliti sudah menjelaskan secara rinci teori yang berkaitan dengan judul dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam laporan penelitian tindakan tersebut referensi dan referensi dari teori yang dikenalkan oleh si peneliti yaitu Buku yang ketiga yaitu yang berjudul Pemantapan Kemampuan Profesional Jakarta Universitas Terbuka tahun 2008 yaitu referensi selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995 Jakarta Balai Pustaka Buku selanjutnya yaitu Pengembangan Pembelajaran IPA di SD Jakarta Buku selanjutnya yaitu Ngalim Purwanto tahun 1990 Psikologi Pendidikan Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Referensi selanjutnya yaitu Buku Strategi Pembelajaran Sri Anita Dura Jakarta Universitas Terbuka Lanjutnya yaitu dan istilah pengumpulan data apa yang digunakan oleh si peneliti dalam laporan penelitian tindakan kelasnya yang saya baca dan pahami teknik pengumpulan data yang digunakan oleh sepeneliti tersebut adalah teknik pengumpulan data yang pertama yaitu teknik pengumpulan data observasi dilakukan oleh guru atau peneliti setelah pembelajaran berlangsung dengan bantuan teman sejawat yang kedua yaitu wawancara dilakukan oleh guru atau peneliti selanjutnya pembelajaran dilakukan oleh guru dengan teman sejawat setelah setelah pembelajaran yang ketiga yaitu dokumen diperoleh guru diperoleh guru atau sepeneliti dari lembar kerja siswa lembar pengamatan portfolio dan daftar nilai harian yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data melalui tes dibuat oleh guru atau sepeneliti seperti latihan soal dan selanjutnya instrumen yang digunakan oleh si peneliti dalam laporan penelitian tindakan tersebut adalah yang pertama yaitu terdiri sumber terdiri dari guru dan siswa kelas siswa kelas 4 SD Negeri Sambi Kecematan Sambirejo Kabupaten Sargan yang kedua yaitu arsip dan dokumen hasil belajar siswa yang ketiga yaitu hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang keempat yaitu tes hasil belajar selanjutnya yaitu indikator kinerja untuk mengetahui keberhasilan penelitian tindakan kelas ini penulis menggunakan indikator kinerja yang pertama yaitu rata-rata nilai tes hasil belajar siswa pada konsep bagian akar dan fungsinya atas KKM yaitu 65 yang kedua yaitu siswa yang di atas KKM minimal 75% yang selanjutnya yaitu kegiatan siklus 1 dan kegiatan siklus 2 siklus-siklus siklus 1 dan siklus 2 setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang dicapai seperti yang telah didesain dalam faktor-faktor yang diselidiki prosedur penelitian tindakan kelas ini di setiap siklus meliputi perencanaan pelaksanaan tindakan observasi dan refleksi yang pertama itu kita membahas yang pertama yaitu perencanaan tindakan pada siklus pertama baru memperkenalkan perencanaan pembelajaran yang akan dilakukan dalam perubahan yaitu perencanaan perbaikan pembelajaran matematik ilmu pengetahuan pada konsep bagian-bagian akar tumbuhan yang kedua yaitu guru menentukan standar kritis ketuntasan minimal yaitu yang ketiga yaitu mempersiapkan lembar pengamatan untuk teman sejawa untuk menghati selama berlaku proses teman sejawa teman sejawa menentukan hal selama proses pembelajaran baik kelebihannya pun kekurangan untuk memberikan masukan setelah selesainya pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada siklus 2 apabila dipakarikan selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan pada siklus pertama guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang telah disusun pada siklus 1 dengan langkah-langkah yaitu membuka pelajaran yang ketiga yaitu membentuk kelompok untuk berdiskusi terdiri dari setiap kelompoknya yang keempat yaitu menjelaskan yang harus dilaksanakan oleh tiap kelompok yang kelima yaitu memberikan tugas pada siswa untuk melaksanakan diskusi kelompok selanjutnya yaitu memberikan nilai proses selama diskusi berlangsung selanjutnya memimbing siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok selanjutnya membantikan siswa menggulukan hasil diskusi kelompok tersebut selanjutnya yaitu memberikan simpulan terhadap hasil diskusi kelompok tersebut membuat kesimpulan bersama-sama dari siswa selanjutnya yaitu guru atau sepengeti menutup pelajaran tersebut yang yaitu observasi observasi memiliki bagian-bagian yaitu wawancara menurut glue tahun 1989 dan wardani halaman halaman 29 mengatakan bahwa wawancara adalah teknik penumpulan informasi atau data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara tak yang dilakukan pada pengamatan menggunakan gambar pengamatan yang dicuan yang dinyatukan oleh guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran pada akhir pembelajaran guru mengadakan wawancara dengan mat untuk mengetahui hasil pembelajaran diwawancara ini guru mendapatkan masukan-masukan pengamatan mengenai mengenai kelebihan yang dilakukan baik kelebihan maupun kekurangan sehingga guru mengadakan kebaikan dari kekurangan yang terjadi pada siklus satu untuk diperbaiki pada siklus dua selanjutnya itu studi dokumenter pada teknik guru melihat hasil dari evaluasi pembelajaran dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk jawab siswa pertanyaannya berikan untuk mengukur pembelajaran siswa materi pelajaran yang disampaikan dengan lima soal dalam bentuk uraya ada pun sebenarnya sebagai beberapa dari evaluasi ini sebuah soal yang didengar di nilai 20 ada unsur benar di nilai 20 salah di nilai teknik pengetahuan karena untuk mengukur hasil siswa yang berupa angka selanjutnya itu observasi observasi digunakan mengerti dan mengetahui sejauh mana antusiasis mengikuti proses pembelajaran penyebaran keaktifan siswa dalam proses pembelajaran serta kegiatan guru dalam pembelajaran selanjutnya itu lembar pengamalan guru dalam proses belajar yang keempat yaitu evaluasi dan refleksi dengan memperkenalkan pada sifat satu guru mengadakan refleksi dan memperkenalkan data yang telah dikumpulkan dan mengambil kesimpulan pembelajaran yang telah dikumpulkan pada sifat ternyata apabila belum dapat memperkenalkan yang dikumpulkan maka perlu perbaikan yang dilakukan pada siklus dua selanjutnya yaitu pelaksanaan pada siklus dua yang pertama yaitu perencanaan tindak guru mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam perbaikan yaitu rencana perbaikan pembelajaran mati pembelajaran pada konsep bagian tumbuhan yang kedua itu guru menentukan kandar kriteria kelasan minimal yaitu 65 yang mempersiapkan lembaga pengamatan untuk sejarah selamat untuk mengamati selama berlangsung proses pembelajaran teman sejarah itu mencatat hal-hal teman selama proses pembelajaran baik kelebihan ataupun kekurangnya untuk memasukkan setelah selesainya pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran pada siklus apabila diperlukan selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan sesuai rencana pembelajaran yang telah disusun pada siklus dengan langkah kegiatan yang pertama yaitu guru membuka pelajaran kedua yaitu guru atau si peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan apresiasi yang keempat yaitu memberikan kelompok untuk berdiskusi yang terdiri dari lima siswa tiap kelompoknya yang kelima yaitu menjelaskan harus dilaksanakan oleh tiap siswa yang kelima yaitu memberikan tugas pada siswa untuk melaksanakan laku siswa berikan nilai proses selama diskusi berlangsung selanjutnya membimbing siswa dalam persentukan hasil diskusi kelompok selanjutnya membantu siswa menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan selanjutnya memberikan evaluasi membuat kesimpulan bersama-sama dengan siswa yang kedua yaitu yang ketiga observasi dan juga ada observasi dan terutama wawancara teknik pengumpulian atau informasi yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak langsung dalam siklus dua ini sama halnya dengan siklus pertama tidak ada perbedaannya atau tambahannya atau berkurangnya dalam melakukan tindakan pada siklus kedua studi dokumenternya juga sama dengan siklus pertama penilaiannya dalam siklus kedua juga sama dengan siklus pertama evaluasi dan refleksinya juga sama dengan siklus pertama disini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan refleksi pada siklus kedua yaitu mengadakan refleksi kegiatan perencanaan pelaksanaan dan observasi dikolaborakan dengan visor penelitian jika hal-hal evaluasi dari refleksi siklus dua belum memenuhi kinerja penelitian maka dapat dilanjutkan ke setiga namun jika sudah memenuhi kinerja penelitian maka tidak perlu dilanjutkan ke setiga selanjutnya berdasarkan persis penelitian tersebut penelitian tindakan tindakan kelas yang telah dilaksanakan dapat digambarkan seperti tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan kembali yang dicapai seperti yang telah didesikan dalam faktor-faktor yang diselidiki prosedur penelitian penelitian kelas siklus dari siklus satu sampai siklus dua itu memiliki hal lama seperti setelah dikelompokkan berdasarkan nilainya diketahui pada siklus satu kelompok A yang mendapat 85-100 ada empat anak berarti sudah tuntas kelompok B dapat nilai 65-100 ada 16 anak sudah dikelas kelompok C yang mendapatkan nilai kurang dari 65 ada 8 anak dan belum tuntas jumlah siswa yang mendapat nilai diatas 65 ada 20 anak jadi jumlah siswa yang sudah tuntas dalam pembelajaran pembelajaran 60 anak yaitu 71,30% sedangkan belum tuntas ada 8 anak yaitu 22,57% pada penelitian tindakan siklus telah dilaksanakan dengan langkah langkah ditempuh hampir sama dengan langkah pada siklus pertama perancangannya rencana siklus kedua didasari oleh hasil refleksi siklus satu sehingga kekurangannya dan kelemahan pada siklus satu tidak terjadi pada siklus kedua selanjutnya setelah dikelompokkan berdasarkan nilainya diketahui pada siklus dua kelompok A yang mendapatkan nilai 85-100 ada 4 anak beratis di atas kelompok B yang mendapatkan nilai 65-84 ada 17 anak beratis di atas tersebut tersebut kelompok C yang mendapatkan nilai di atas 65 ada 27 anak dan yang mendapat nilai di bawah 65 ada 1 anak jadi jumlah siswa yang sudah tuntas ada 27 anak sekitar 96,43% dan yang belum tuntas ada 1 anak sekitar 3,50% penelitian ini dikatakan berhasil apabila rata-rata nilai tes hasil belajar siswa pada konsep bagian-bagian akar dan fungsinya di atas nilai KKM yaitu 65 dan siswa yang mendapat nilai di atas KKM minimal sebanyak 70% pada akhir siklus 2 diperoleh data rata-rata hasil belajar siswa 88,9% sudah tuntas dan 27 pada siklus pertama rata-rata hasil belajar siswa 88,9% dan jumlah siswa yang sudah tuntas 27 anak 96,43% dan yang belum tuntas 1 anak 3,50% jadi berdasarkan data pada siklus kedua penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil sekian dari hasil pemaparan presentasi laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul penggunaan metode diskusi untuk meningkatkan hasil berjumpa kelas 4 Sd negeri sambi kesalahan atau penjelasan saya yang masih berkenan di hati ibu para audiens saya memohon maaf saya putri dinda undur diri sekian dan terima kasih selamat selamat Terima kasih.